Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Sejarah mengenai Zaratustra Dimana Zaratustra ini merupakan Asal-usul munculnya agama majusi atau Zoroaster di dunia Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain Adalah untuk menambah wawasan kita semua Agar kita dapat mengetahui hal-hal Yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu Nah bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini Munculnya Nabi Zaratustra atau Zoroaster adalah jikal bakal majusi di dunia Dimana Ibnu Kasir saat membahas surat An-Nisa ayat 150 Menyebutkan bahwasannya satu pendapat Bahwa kaum majusi pada awalnya beriman kepada Nabi mereka Yang bernama Zaratustra atau Zoroaster Namun mereka kemudian kafir terhadap syariat Nabi tersebut Nah Zaratustra ini adalah Nabi bangsa Persia kuno Yang hidup sekitar abad ke-7 dan ke-6 sebelum masehi Yang hampir sezaman dengan Raja Cyrus Yaitu sekitar tahun 600-530 sebelum masehi Yang mana Raja Cyrus ini merupakan Raja pertama dinasti Akhmenia Yaitu dari Persia Nah dikatakan Dalam suatu pendapat Bahwasannya Raja Cyrus sendiri merupakan seorang penganut tauhid Hal ini digambarkan saat Cyrus membebaskan bangsa Yahudi Dari pengasingan dari Babylon Serta memerintahkan untuk membangun Baitul Al-Makdis Yang kedua setelah Baitul Al-Makdis yang kesatu dihancurkan oleh bangsa Babylon Nah agama Zoroaster ini memiliki beberapa kesamaan dengan agama Samawi Seperti mengajarkan adanya hari kebangkitan Yang mereka sebut dengan Frakhos Vereti Kemudian Jembatan Penghakiman Yang mereka sebut dengan sebutan Sinfato Peretum Kemudian Tuhan Yang Esa Yang mereka sebut dengan sebutan Ahura Mazda Yang 101 nama dan sifatnya dilafalkan dalam ritual peribadatan mereka Nah kemudian Nah mengenai Majusi itu sendiri Bahwasannya Majusi merupakan pelafalan Arab dari kata Persia kuno Yaitu Majus Majus berarti kelompok pendeta atau penyihir Kata Majus juga diserap ke dalam bahasa Inggris Melalui bahasa Yunani Yang kemudian menjadi Majik dan Majisian Nah para Majusi kemudian mengubah dan menggantikan agama Zoroaster melalui beberapa tahap Yang pertama Majusi telah ada sebagai agama tradisional orang-orang Babylon Berdasarkan temuan arkeologis Catatan tertua yang menyebut kata Majus atau Majusi Adalah Prasasti Behistun Yang menyebutkan bahwa di masa Raja Darius yang pertama Yang merupakan Raja keempat dinasti Akhmeniah Terjadi pemberontakan di Babylon dan ada Majusi disana Ketika dinasti Akhmeniah menguasai Babylon Mereka berinteraksi dengan agama tradisional Babylon Termasuk dengan astrologi Babylon dan kepercayaan bahwa waktu adalah asal dari segala sesuatu Kepercayaan ini kemudian mempengaruhi sebagian penganut Zoroaster Bahwa waktu adalah keberadaan yang lebih dahulu daripada Tuhan Dan segala sesuatu Audemus of Rhodes dalam catatannya menyebutkan bahwa Ada sekelompok orang Persia yang menganggap waktu sebagai asal dari terang atau Ahura Mazda Dan gelap yang disebut dengan Agra Mainyu Nah kemudian Yang kedua Majusi bercampur senkretisme dengan agama Zoroaster dan menjadi aliran sesat dalam agama Zoroaster Aliran ini menjadikan api sebagai simbol dari keberadaan Ahura Mazda Di mana sebelumnya orang Persia tidak menyembah patung dewa Namun pengaruh kebudayaan Babylon yang gemar membuat patung Membuat Arta Gerges yang kedua Yang merupakan raja ke-10 dinasti Ahmenia Mulai membangun patung malaikat Anahita Di berbagai kota besar Nah Arta Gerges yang kedua juga membangun kuil api untuk Anahita Di Istahar Jika Prasasti Raja-Raja sebelumnya hanya menyebut Ahura Mazda Maka Prasasti Arta Gerges yang kedua ini Mulai menyanjung Anahita dan Mitra Yang merupakan malaikat-malaikat dalam agama Zoroaster Nah ketika dinasti Ahmenia runtuh yaitu di masa Raja ke-13 Akibat serangan Alexander dari Macedonia Yaitu di daerah Yunani Nah orang Yunani sendiri merupakan penganut politeisme Yaitu orang-orang musrikin Nah serangan dan penjarahan bangsa Yunani Telah memusnahkan banyak teks cuti Zoroaster Nah kemudian yang ketiga Majusi ditetapkan penguasa sebagai agama resmi negara Pada tahun 247 sebelum Masehi Dinasti Arsasid mengakhiri pendudukan Yunani Dan mendirikan kerajaan Partia Raja Partia yang bernama Fologases di abad ke-1 Masehi Berusaha mengumpulkan teks-teks suci Zoroaster Yang tersisa dari berbagai aliran agama Zoroaster Termasuk dari kalangan Majusi Nah ketika Partia runtuh setelah salah satu gubernurnya memberontak Dan mendirikan kerajaan Sasanit pada tahun 224 Masehi Dimana di masa Sasanit penduduk Persia sudah terdiri atas penganut politeis Yaitu penganut Majusi Dan sisa-sisa penganut agama Zoroaster Nah Sasanit ini kemudian memilih Majusi sebagai agama resmi kerajaan Penguasa Sasanit menjadikan kuil api sebagai tempat peribadatan utama Nah kitab Zoroaster yang ada saat ini berasal dari penyusunan ulang di masa Sasanit Dimana kerajaan Sasanit sendiri akhirnya runtuh setelah ditahlukan oleh pasukan kaum muslimin Yaitu di masa Khalifah Umar bin Khotob Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani Majusi tidak termasuk ahlul kitab Hal ini antara lain karena agama mereka sudah sangat jauh menyimpang Sehingga sangat berbeda dari agama ahlul kitab Ibn Abbas berkata Nah sesungguhnya penduduk Persia Tadkala nabi mereka meninggal Maka iblis menjadikan al-majusia Sebagai pengganti agama nabi mereka Hadis riwayat Abu Daud Nah demikianlah Secara singkat mengenai Zaratustra yang dapat saya sampaikan Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat Dan dapat menambah wawasan kita semua Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh